Pemirsa memperingati Hari Buru Internasional, ratusan buru yang tergabung di Federasi Hutan, Perkebunan, dan Pertanian atau FHUKATAN dan Konfederasi Sarikat Buru Seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Jambi menggelar aksi damai di lapangan MTK Paru Kabupaten Bungo. Memperingati Hari Buru Internasional, ratusan buru yang tergabung dalam Federasi Hutan, Perkebunan, dan Pertanian atau FHUKATAN dan Konfederasi Sarikat Buru Seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Jambi menggelar aksi damai di Kabupaten Bungo. Aksi damai yang diikuti oleh ratusan buru tersebut dihadiri Bupati Bungo yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bungo dan turut dihadiri beberapa pejabat Polores Bungo dan Kaposek Damuara Bungo. Dalam aksinya, para buru menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjemput Permenaker nomor 5 tahun 2023 dan menolak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Mesta Melda, Ketua Korda FHUKATAN Provinsi Jambi mengatakan peringatan Hari Buru Internasional ini baru pertama kali dikelar di Kabupaten Bungo. Ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bungo untuk ikut bersuara terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dari para buru, karena menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini bertentangan dengan HAM dan terkesan menguntungkan bagi para pengusaha dibandingkan para buru dan rakyat kecil. Menanggapi hal tersebut, Bupati Bungo yang diwakili oleh Asisten 2, Syaiful Ashan, mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bungo sangat mengapresiasi aksi damai yang diselenggarakan oleh para buru dan pemerintah daerah Bungo siap untuk menindaklanjuti dari tuntutan para buru kepada pemerintah pusat. Sangat mengapresiasi aksi damai yang diselenggarakan oleh para buru hari ini, artinya memang hari May Day ini biasanya disini diberi hati dengan Buka Cipta dan kita memang mengapresiasi. Antara lain apa mereka, tuntutan mereka juga kita akan teruskan di pusat, ada antara lain beberapa hal termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan penerbangan yang tersebut. Karena itu memang pemerintah Bungo melalui di penerbangan yang dipercetakan juga akan menyebabkan persiratan kepada pemerintah dan menyebabkan untuk semakin antisi. Tim Liputan Jek TV melaporkan.